Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalani Yulia Patimah YouTube channel Nah dan baiklah di video kali ini disini aku bakal ngenalin satu aplikasi nah oke baiklah kita langsung masuk aja ke playstore kemudian disini kita langsung klik aja yang font ya teman-teman nah kemudian kita ketik disini font setelah itu muncul yang paling atas sendiri yang ratingnya 4,6 gitu dan ukurannya super duper kecil by the way disini itu aku bakal ngenalin satu aplikasi disini yang bener-bener recommended banget buat kalian yang suka banget sama font-font font yang lucu-lucu ataupun kayak font yang bener-bener bagus banget nah dan disini emoji nya itu juga sangat beragam banget kayak emoji nya banyak gitu loh temen-temen bener-bener lengkap bahkan kayak yang di bauan HP nya kadang nggak ada disitu tuh ada teman-teman by the way nah dan disini kita langsung klik aja yang buka ya oke disini udah selesai karena cuma 2,2 doang temen-temen nah setelah itu kita langsung klik aja yang paling yang atas itu kemudian disini kita bisa ubah ketikannya itu keyboardnya jadi font oke kemudian kita klik yang oke nah kemudian kita disini atur lagi kemudian kita klik yang oke ya temen-temen kemudian disini ada untuk yang kedua ubah keyboardnya ke font ya temen-temen nah dan disini kalian juga bisa untuk mengubah bahasa-bahasanya itu sesuai dengan keinginan kalian nah dan disini kita langsung ini aja nah dan disini itu fontnya kayak gini apa emoji nya kayak gini temen-temen nah menurutku bener-bener lengkap banget emoji nya by the way ya sangat banyak banget emoji nya dan mirip iPhone nah dan disini itu emoji nya sangat banyak banget temen-temen kalian bisa lihat-lihat sesuai selera kalian pokoknya nah dan disini tuh untuk ketikanya itu kalian juga disini bisa menggunakan di WhatsApp ataupun bahkan di Instagram itu bisa banget temen-temen nah kayak gini ya kalian bisa lihat jadi emoji nya itu beragam banget oke nah bener-bener emoji nya tuh banyak banget dan juga lucu-lucu gitu temen-temen kayak misalkan kalian suka banget yang keyboard yang custom menurut aku aplikasi ini recommended banget karena ukurannya kecil nggak memakan banyak memori juga di HP kalian nah dan disini aku bakal dicontohin tuh pokoknya kalian bisa coba-coba sendiri ya temen-temen soalnya sangat banyak banget dan sangat recommended banget menurut aku nah itu kalian tinggal scroll-scroll aja jadi kayak temen kalian tuh bisa ih kok keyboardnya banyak banget gitu nah rahasianya cuma pakai font ini temen-temen menurut aku nah dan yang spesial ini aku suka banget sih kayak bener-bener lucu gitu ya bagus gitu warnanya biru pokoknya di font kalian tuh bisa kelihatan kayak mewah gitu nah pokoknya ini dan kalian bisa banget untuk mencobanya ya temen-temen selamat mencoba ya nah dan itulah tadi tutorialnya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like komen dan subscribe juga ya dan aku akhiri merci beaucoup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan bye 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 you